ada breaker ganti saya terima dulu ya ada breaker ganti ada ada temannya Pak Yoga ganti mau nanya dong itu yang sinai itu bisa digedein nggak powernya ganti saya nggak bisa nggak merekomen untuk membesarkan gitu karena cuma dia satu tingkat setelah mixer jadi membesarkan nggak bisa gitu paling sekitar 5-7 watt ya di itu pun di ganti 40 meter tapi kalau di sini paling 4-5 watt gitu ganti berarti emang dipakein standar yang maksimal 7watt ya padahal kalau misalkan dibuat gede itu kayaknya banyak yang pengen tuh buat kontes-kontesan gitu Bang Ujok ganti iya ibaratnya kayak ya itu kita ada apa ya itu 817 tau nggak fp111 sama powernya sekitar segitu rendah kecil CRP ganti betul-betul saya juga pakai waktu itu cuman pinjam sih sebenarnya pinjam cuman waktu saya coba nggak tahu ya pernah dioprek atau apa atau SWR yang bermasalah itu pas waktu si 15watt itu Aduh nggak tahu kenapa ini apakah emang SWR ku atau radionya pernah dioprek padahal kalau misalkan dipakein CRP cakep juga itu ganti iya nggak kan aku kan pinjam tuh yang 817 Nah aku kan cuman ada SWR ini maldol masalahnya pada waktu aku coba siul itu sampai 15watt padahal kan kalau standarnya ISO 817 itu kan 5watt Nah itu aku penasaran tuh apakah radionya yang pernah dioprek atau SWR ku yang bermasalah yang rusak gitu kok tiba-tiba sampai 15watt gitu Bang Ujok ganti oh itu 5watt itu 817 itu 5watt itu malam hanya sampai kita sama temen saya yang beli inginnya itu kan di Jepara ya itu membandingkan dengan 817 pakai radio saya untuk mendorong yang bosarnya itu bisa keluar 180watt tapi begitu pakai 817 tuh sekitar 90 90 100watt aja ya kan berarti kan lebih penerbawa naya tuh radionya itu ya hari dilepas juga 817 nya malah dipakai radionya itu yang disini orang-orang dipakai radionya itu gimana ya kalau mendengarkan mendengarkan itu kayak di belakang kayak ada suara Oh ya gitu jadi rame banget dong itu ganti betul-betul harus emang perlu ditambah filter lagi sih kalau menurut saya karena karena kebiasaan saya yang pakai dua meteran gitu tiba-tiba langsung dapat yang kayak gitu Aduh naisnya tinggi banget itu orang tapi kalau itu yang sini saya baru cuman lihat di video aja belum pernah coba makanya kalau misalkan ada rezeki kayaknya perlu dicoba itu dan yang udah nyoba itu itu Om balikus kalau enggak salah ganti ya untuk untuk terus nama padi kebanyakan untuk di apa untuk di compare Apple to Apple kayaknya seru juga gitu jadi masing-masing bisa tahu kelebihan dan kekurangan kayak ini kan saya juga baru dapat cerita dari Bang Ucok kalau saat di Apple to Apple dengan produk Anda ternyata lebih noise gitu kan yang 817 karena saya juga pernah pakai ya memang noise gitu loh dan kalau misalkan untuk nyobain yang sini saya belum belum tahu karena cuman dari video doang belum pegang di tangan gitu kan di sini ya mungkin yang balikus juga ini kali cerita lah tapi kalau untuk lebih pastinya ya bisa mampir ke tempat saya gitu nanti kalau situasi sudah agak normal jalan ke sini ke tempat balikus sama saya jaraknya cuma paling 100-200 meter kalau nggak jauh nggak jauh nggak jauh nggak ya ini tinggal dulu ya ada yang masih dulu ke depok kembali ke Om Giger silahkan Om Giger ganti Hai cek 1 2 3 2 3 ya kacau pesing masih stand by saya sudah menggunakan radio air bina saat ini cantik oh jujur iya eh dari powernya udah kelihatan kecil ya tapi modulasi masih bisa terbaca cakep lah ini ya sebenarnya kalau misalkan dipakai dua draglingan gitu ganti iya ya kalau power dengan yang biar tadi saya rasa tidak pasti terjauh ya oke oke ini dengan LPA keluar 120 lebih itu 120 ini coba saya saya cabut ya LPA nya ini saya cabut saya pakai low power aja ya oke ini sudah pakai low power nah ini pakai low power ini kurang lebih sekitar 3 atau 4 Watt ini tinggalnya sampai 4 Watt ini oke oke nah ini saya suntikan lagi powernya sudah saya suntikan lagi sekitar 120an Watt gitu Pak D ganti kalau misalkan yang tanpa suntikan tadi berarti memang harus jauh-jauh nih sama QRM kalau nggak gitu tenggelam dia ganti tapi dengan propagasi yang bagus ya saya pernah mencoba sampai campur sampai kirian juga dengan low power tadi ganti roger ini aja udah bagus lihatkan kalau yang apa yang tanpa power tadi misalnya tiga Watt 4 Watt tadi masih terbaca modulasinya cuman itu tadi kalau misalkan ada QRM dia tenggelam ganti oh iya ya berarti jadinya kalau propagasi bagus dengan QRM yang rendah cukup lantai ya ganti roger bolehlah di sertifikasi ini ganti iya apa sih iya nanti nunggu review dari Pak Jul tuh kena yang Pak Jul yang di depok gitu kalau sudah ada hasil dia sekarang lagi nyoba yang digital mode lagi mencoba yang digital mode gitu kemarin digital mode tuh sudah di scanning dari frekuensi bawah sampai 28 Mb itu bagus semua yang main F8 misalnya terisip semualah ya tuh iya kan main digital mode gitu kalau saya jarang pakai digital mode kalau saya memang kebetulan digital mode dan basis waktu belajar amati radio itu dari SDR makanya kan digital kayak P25 tetra atau DMR itu memang saya suka banget belajar itu nah kebetulan waktu balikus upload foto sama video setiap video lah tentang sinai wah tuh cakep juga nih kayaknya cuman nantilah nabung-nabung dulu makanya kalau misalkan ada kesempatan mungkin saya boleh nyoba nanti kalau misalkan cocok ya langsung sertifikasi gitu ganti iya lebar ya bisa lah nanti tunggu yang dari Pak Jul selesai dulu ya kalau ada persing ganti ojur kalau saya sih gampang paling nggak bisa kemana-mana juga kan di ini aja baru tadi-tadi juga ada yang check out satu maaf nih saya panggil dengan kata check out karena udah denger lah kata-kata yang kurang bagus meninggal dunia gitu gara-gara covid makanya harus jaga-jaga juga ganti oh iya bisa saat ini benar gitu Pak mas kalau saat ini saya masih belum terima apa namanya tamu dari luar gitu kaca besi mohon maaf karena kan kondisi masih masih berat ya terutama anak istri melihatnya ngobrol di luar gitu kan apalagi kalau sudah berkecatan tanpa masker gitu waduh itu bukan saya aja yang merasakan istri ngeri roger kita semua ngeri lah apalagi tetangga-tetangga kita juga satu persatu saya sempet ngurusin juga masalahnya kan pengurus RT juga gitu kan ya mau nggak mau aduh ya udahlah nanti eh kalau misalkan pandemi ini udah selesai nanti kita bisa bisa ngobrol lebih seru lagi nih om Cok ganti iya betul om betul itu karena aja om biaranya nih bulan-bulan yang lalu lumayan om tapi kondisi kepas lagi PPKM darurat ini kayaknya yang tadinya mau datang atau mau membeli gitu kan istilahnya jadi mulur-mulur gitu gitu udah banyak sih rekan yang ini cuma ya gitu mungkin karena situasional karena situasional seperti ini kali ya jadi ya mungkin ditunda dulu gitu gajah peseng ganti wajar wajar iya om Mucok kalau boleh tahu apa sih kelebihan dari sini Bang Mucok ini selain berbasis HDR ya jujur aja karena kan saya lagi suka sama yang baterai-baterai itu nah jadi penginku nanti kalau misalkan yang power 5W kan nggak ngabisin baterai itu ganti tapi ini bukan HDR loh Pak D ganti bukan HDR ya terus pakai apa ganti ini radio konvensional Pak D seperti biasa gitu yang HDR itu yang tadi yang sebelum saya pindah itu HDR kalau ini radio konvensional menggunakan filter apa crystal juga sama gitu cuma memang kalau dari apa namanya kita penggolongannya di sisi receiver sih ya saya selalu apa namanya saya menekankan ke sisi receiver itu agar nyaman ditenarkan itu intinya itu gitu terus juga untuk apa namanya untuk defisiensi daya juga saya perhitungkan gitu ini ceritanya dari Om Joe ya dari Pak Palikus itu kalau yang Aisina yang istilahnya yang 817 itu sudah mati yang ini masih bisa beroperasi lah gitu dengan baterai yang menggunakan sumber baterai yang sama karena voltasenya sudah melorot gitu ganti wah Ciro berarti harusnya nggak makan gede ya kalau rata-rata 817 itu sampai 5-7 ampere gitu ganti serius ganti oh ini kalau lagi bicara itu 1,2 ganti nah itu yang dicari ibarat kran kan nggak bocor dia ganti 1,2 1,1 1,2 kalau rata ke-10 masih bisa dipakai itu yang 817 udah mati ganti wih nah itulah saya kan lagi pakai-pakai PLTS nih makanya siapa tahu nanti bisa disandingkan gitu kan biar apa ya biar temen-temen itu saya ngajak temen-temen itu sebenarnya ini bisa loh pakai baterai pun bisa kalian bisa berkeliling traveling kemana-mana nggak harus tempe di rumah gitu tapi kenyataannya keburu kena pandemi gitu ya sudah kita nge-back dari rumah aja dulu ganti iya pokoknya bulan ini juga saya apa namanya penjualan dari sisi radio ini masih belum ada gitu semenjak ini ya PPKM gitu biasanya udah lumayan gitu tapi ya mungkin karena ini ya situasinya seperti ini jadi tanya-tanya kepapar gitu ya Pak mungkin ketangga atau siapa mungkin bukan dari keluarga tapi kalau ketangga jadinya sedikit panik juga kan gitu kan jadi ya itulah ya iya iya nah ini kalau mau lebih kreatif lagi ini kan radio saya ini dia ada slot ya di bawah itu slot PCT mainboardnya di atasnya tutupnya tuh tutupnya itu ada slot lagi nah itu ada ruangan kurang lebih sekitar 3 cm ruangan yang masih bisa dipakai ya 3 cm itu bisa dipakai slot baterai sebenarnya Pak jadi jadi kita bikin satu PCT satu papan PCT board gitu kan masuk dalam slot casingnya yang di atas itu bisa dimasukkan baterai yang 18650 loh gitu atau yang yang flat juga bisa flat baterai sehingga nanti dalam satu paket radio itu udah berikut dengan baterainya ganti nah itu yang dicari jadi kalau misalkan yang 18650 tadi kira-kira berapa slot baterai ganti kita 6 baterai 1 1 2 3 4 5 6 atau 8 nah pokoknya sekitar 12 cm lah 12 cm di jajarin tuh itu baterai itu kembali berapa cm itu ada 1 cm ya ganti ada ada kalau misalkan itu berarti cukup lah kalau buat untuk simpenan daya 10 ampere hour jadi kalau misalkan main 3 nah main 1 baterainya yang 2 ampere an cukup lah itu jadi kali 10 kan bisa sampai 20 ampere hour cakep itu boleh lah nanti kalau misalkan ada kesempatan nanti saya mau cobain karena memang cakep banget saya lihat gitu nanti iya pak nah itu yang anggap aja 1,5 cm 1 baterai 1850 itu kan diameternya ini masih ada ruangan kurang lebih sekitar ya anggap aja bisa ke Facebook 12 cm gitu kalau menurut saya sih masih bisa masuk sekitar 8 ya 8 baterai 8 baterai 8 baterai 18 6 50 gitu kan 1 sel itu kalau gak salah kan sekitar 3,3 jadi untuk mencapai 12 volt butuh 4 baterai kan kalau 4 baterai jadi 8 kapasitasnya 2 kali lipat gitu kan wah itu seharian gak kalah habis nanti nanti bang ucok nanti lihat di youtube saya karena kebetulan ini kan ada baterai juga yang saya tampilkan di radionnya jadi bisa bisa dilihat lah kenapa saya saya tertarik yang model-model seperti itu biar nanti bisa dibawa-bawa apalagi sebelum pandemi kan saya kadang-kadang sering travel-travel gitu Pak D nanti oke nomor berapa ya 0815 865 212 83 0815 865 21 83 ganti roder-roder oke sudah tercatat karena kebetulan pakai ada kertas di sini siap siap nanti kita kondisikan lebih lanjut karena saya belum makan siang saya mau makan siang dulu bang ucok kita lanjut di heleng toinggo aja eh di WA aja ganti monggo 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 silahkan ini ada pak bocok disini setanggah saya tapi sebesar jauh ini dari penerimaan disana udah bagus ya gajah bati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih